Ada warna yang datang, Ned. Suhu bumi diperkirakan menurun drastis, seperti kembali ke zaman es. Hadis menyebut, di antara 100 orang yang tersisa, 1 orang yang hidup. Artinya, populasi di Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia Timur tinggal 1% saja. Pembantaian umat manusia paling barbar sepanjang sejarah. Setelah perang nuklir, masih ada beberapa peperangan yang dialami umat Islam. Salah satunya adalah peperangan yang jarang diungkap, yaitu penaklukan kerajaan Arab Saudi oleh pasukan Imam Mahdi. Lihatlah, Arab Saudi sedang mengalami dilema. Secara umum, peperangan setelah perang nuklir dapat kita pilah dalam 4 tahap. Satu, penaklukan kerajaan Arab Saudi oleh Imam Mahdi. Kedua, penaklukan Konstantinopel dan Yerusalem. Ketiga, setelah itu perang melawan Dajjal dan umat Yahudi. Setelah Yahudi hancur, keempat, dibasminya Yahjus dan Ma'jus dan para pengikutnya oleh Allah. 1. Penaklukan Kerajaan Arab Saudi oleh Imam Mahdi Suka nggak suka, ada hadis yang telah mengisyaratkan hal ini. Dari manakah kita bisa menyimpulkan begitu? Yuk kita simak hadis yang paling sensitif bagi kalangan Wahabi ini. Kalau kalian ingin langsung ke penjelasan, hadis ini boleh diskip dulu. Hadis tadi menjelaskan kepada kita, bahwa setelah wafatnya seorang penguasa Arab Saudi, terjadi perebutan tahta. Lalu, tidak lama setelah itu, muncullah Al-Mahdi. Kerajaan Saudi yang selama ini memang mengingkari kemunculan Al-Mahdi pun, langsung menolaknya dan mengirim pasukan dari arah Surya. Namun, Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Peperangan pun dimenangkan oleh pihak Imam Mahdi. Alangkah ruginya orang yang tidak ikut pembagian ghanimah perang melawan suku kalp ini. Al-Mahdi membagikan harta rampasan yang dimiliki oleh keluarga terkaya Kurois ini, Kerajaan Saudi. Kedua, Pembebasan Konstantinopel dan Yerusalem. Seperti yang telah kita ketahui, perang nuklir antara Rusia melawan Amerika Serikat dan sekutu mereka, mengakibatkan seluruh teknologi senjata canggih yang menggunakan satelit rusa. Walaupun negara super power musnah karena seluruh udara di bumi dipenuhi asap radiasi nuklir, Rusia berhasil bertahan dari ad-duhon. Sebelum pembebasan Konstantinopel, terjadi perang antara Rusia dan Imam Mahdi. Bagaimana peristiwa itu? Mari kita langsung simak hadis riwayat muslim berikut. Atau kalian bisa langsung skip kalau ingin langsung ke penjelasannya. Nah, sebelum terbentuknya khilafah Islam terakhir Imam Mahdi, terjadilah peperangan yang dipicu, karena ada sebagian orang Rum yang masuk Islam. Lalu, dianggap sebagai pengkhianatan. Bangsa Rum, Rusia turun ke medan perang di suatu tempat bernama Amak di Suriah atau Dabik di selatan Turki. Rakyat Rum ingin teman-teman mereka yang masuk Islam itu diserahkan, tapi umat Islam menolak. Pasukan Imam Mahdi pun membela mereka yang masuk Islam dan mendatangkan pasukan dari Madinah. Perang pun terjadi. Sepertiga dari pasukan melarikan diri dan Allah tak akan mengampuni dosa mereka. Sepertiga lagi gugur sebagai syuhada dan sepertiganya memenangkan pertempuran itu. Setelah mengalahkan bangsa Rusia, pasukan Al-Mahdi menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaannya, kenapa Konstantinopel harus ditaklukkan? Bukankah Istanbul sekarang dikuasai oleh orang-orang Islam? Kami menganggap bahwa Turki saat ini masih secara resmi berhubungan diplomatik dengan Israel. Dan juga anggota resmi NATO. Disinilah diperlukan ketelitian dan pandangan yang terbuka dalam memahami situasi politik internasional akhir zaman. Karena para pemimpin-pemimpin dunia, bahkan dari negara-negara Muslim pun, memakai topeng yang sangat tebal. Beberapa penguasa-penguasa Muslim di Timur Tengah mengemas kezoliman dengan sangat rapi dengan propaganda masif untuk mencari pembenaran. Beberapa di antaranya secara diam-diam bersekutu dengan Zionis Israel. Setelah mengalahkan Rum, pasukan Imam Mahdi pun sudah tiba di surya. Datanglah isu kemunculan Mesias sang penyelamat. Namun, ternyata itu jajal. Ketika pasukan Imam Mahdi akan menunaikan sholat, tiba-tiba turunlah Nabi Isa. Dalam hadis lain diriwayatkan, Nabi Isa kemudian ikut menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Wajar Imam Mahdi menang. Karena setelah perang nuklir, semua persenjataan strategis Rusia yang dipandu satelit sudah tidak ada yang berfungsi. Mereka hanya bisa menggunakan senjata-senjata konvensional seperti senapan atau tank bajar. Setelah memenangkan peterangan terhadap Rusia, dalam hadis sohih riwayat muslim dan hakim, dijelaskan bahwa penaklukan Konstantinopel oleh Imam Mahdi akan dibantu oleh 70 ribu orang dari Bani Ishak. Pasukan dari Bani Ishak juga membebaskan Konstantinopel dan Yerusalem. dan walaupun Konstantinopel telah diinvasi oleh Muhammad Al-Fatih, sebagai permohonan maaf, umat Islam akan mengembalikan Konstantinopel kepada umat Kristen Ortodoks yang memang adalah pemilik sah Konstantinopel selama 1.500 tahun. Banyak juga sih kontroversi tentang siapa Bani Ishak. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan tentang Panji Hitam dari Khorosan. Dari sana, memudahkan kami mengenali bahwa Panji itu datang dari area sekitar Afganistan, Pakistan, dan Iran. Menurut Syekh Imran Hussein, mereka adalah keturunan Bani Israel. Tapi kalau berdasarkan agamanya, bisa kita prediksi mereka adalah umat Yahudi penganut Kristen Ortodoks. Wallahualam, seiring berjalan waktu, pastilah akan terkuat dan jelas dari mana terkumpulnya 70.000 orang Bani Ishak itu. 3. Perang Melawan Dajjal dan Umat Yahudi Hadis tadi telah menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal adalah setelah pasukan Imam Mahdi menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul. Tidak lama setelah munculnya Dajjal di mana dia hanya punya waktu 37 hari, maka turunlah Nabi Isa di Masjid Menara Putih di Damascus Timur. Jika melihat Nabi Isa, Dajjal pun akan meleleh dan binasa. Tapi inilah cara Allah. Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tangannya. Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tombak. Kata binasa, mengisyaratkan bahwa kemungkinan Dajjal dimusnahkan atau disirnakan oleh Allah setelah kematiannya. Yuk kita pahami lagi hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Isa akan berada di Damascus. Setelah dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa, maka dimulailah perang melawan umat Yahudi yang menjadi pengikutnya. Melihat Al-Masih mereka, Dajjal bisa dibunuh oleh Nabi Isa, maka akan membuat ciut nyali para umat Yahudi pengikutnya itu. Betapa tidak, Al-Masih, Dajjal yang mereka tunggu 2000 tahun yang muncul dengan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti membunuh orang dan menghidupkannya kembali ternyata dengan gampang dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Umat muslim terlihat diberi kemudahan dalam perang melawan umat Yahudi ini sebagaimana digambarkan dalam hadis ini. Hanya pohon gorkot yang melindungi mereka. Apa yang dimaksud dengan pohon gorkot? Silahkan tonton videonya di channel Bedah Buku yang lain. 4. Di Basminya Yakjus dan Makjus dan para pengikutnya oleh Allah. Para pencipta perang nuklir yaitu para elit globalis pendukung Zionis telah menyiapkan bangker-bangker anti-nuklir yang tersebar baik di Eropa, Amerika, Israel dan bahkan di New Zealand. Mereka akan keluar dari bungkar setelah beberapa tahun menunggu efek radiasi telah hilang dari muka bumi. Kemudian mereka pun bersiap memerangi Nabi Isa dan pengikutnya. Ada hadis muslim yang menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Isa dan pengikutnya diceritakan terdesak dan terkepung oleh pasukan Yakjus-Makjus. Hadis ini menjelaskan kekuatan Yakjus-Makjus yang tidak bisa dikalahkan. Bukan karena kebal dan kuat secara fisik tapi karena mereka selalu hanya dibalik layar dalam menzolimi umat manusia dari ras lain. Sekitar tujuh tahun setelah perang nuklir Nabi Isa dan umat muslim harus mengungsi ke Bukit Tur atau Bukit Tur Sina di Mesir. Karena Yakjus-Makjus sendiri para petinggi jenis dan pengikutnya yang kita tahu adalah orang-orang yang tidak pernah bisa dikalahkan. Bukan karena kebal senjata tapi karena tidak pernah mau berperang langsung. Mereka selalu bertaktik proxy war. Menurut prediksi kami mereka adalah pasukan Israel. Mereka masih bertahan karena sudah pasti Israel sembunyi dan tidak akan mau terlibat dalam perang apapun. Gepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar. Menggambarkan betapa sulitnya mendapat makanan pada saat itu. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Artinya pembasmian mereka nampaknya akan dilakukan oleh Allah pada malam hari dan hanya berlangsung satu malam. Mereka juga sangat banyak ada di seluruh dunia dan bisa dari bangsa manapun karena digambarkan seluruh tempat di bumi akan dipenuhi bangkai mereka. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satupun rumah maupun kemah. Lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu tunggukanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Kalimat tadi memberi gambaran bahwa setelah ini maka seluruh bumi akan menjadi subur dan dimulailah kehalifahan terakhir akhir zaman yang digambarkan tidak ada orang kekurangan secara ekonomi dan tidak ada peperangan lagi sebelum dunia memasuki proses kiamat. pengikut Islam maupun pengikut Nabi Isa akan diwafatkan secara bersamaan dengan angin lembut dari arah surya. Artinya hanya tersisa orang kafir yang akan menyaksikan proses kiamat. Wallahu'alam semoga bermanfaat. selamat menikmati selamat menikmati